Antara negeri dengan swasta Jadi kami di kementerian sekarang membangun paradigma Bahwa swasta itu adalah mitra kami Bukan menjadi pesaing kami Karena sebagian besar lembaga pendidikan di Indonesia ini adalah pendidikan swasta Jadi kalau swasta tidak tumbuh dan berkembang Maka beban negara menjadi semakin berat Nah inilah yang nanti coba kita cari formulanya bagaimana Supaya negeri dan swasta sama-sama tumbuh dan berkembang Kemudian sama-sama memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik Untuk generasi Indonesia Bagaimana dengan masyarakat yang terbaik Soal kabar gembira guru tadi itu gimana bisa dialaburasi Kabar gembira guru Tadi untuk program Program punggulan Pak Prabowo tadi itu Sedang kita hitung Kita hitung angkanya dan kita hitung jumlahnya Karena waktu ketemu dengan Bu Menteri Keuangan Beliau menyampaikan tolong Pak Menteri Dihitung persis angkanya Supaya tepat sasaran dan bisa memberikan jawaban Atas aspirasi yang selamanya sangat kuat berkembang di masyarakat Artinya pengangkatan guru baru atau bagaimana Pak Prabowo? Mungkin sebagian ada Terutama untuk guru-guru BK ya Itu kan memang kita kurang ya Tapi nanti jumlahnya berapa Belum bisa kami sampaikan karena Harus dihitung dulu kebutuhannya Dan juga nanti tahapannya berapa lama Kalau kenaikan gaji misalnya tahun 2025 sudah Tapi jumlahnya berapa Ya tunggulah Biar nanti kejutan sedikit ya Ada pengangkatannya berapa Pak Prabowo? Ya Tunggulah Bukan pengangkatan ya Tapi mungkin sertifikat di guru ya Di angka sekarang lumayan Di angka sekarang lumayan Kalau sementara di angka yang saya terima dari itu Di jenis itu ada mas yang dikaji dulu itu ada 660 ribu Ya Untuk matematika yang ditunjukkan TK itu kan main-main ya Ini matematikanya yang main-main Karena prinsip di TK itu kan bermain sambil belajar Jadi jangan dipayangkan matematika di TK itu Seperti yang bikin orang mumet itu Tapi hanya senang-senang aja Mengenal belangan Mengenal perkalian Tapi dengan cara bermain Jadi yang saya pilih Ini ada 5 wartawan Itu kan matematika kan Satu wartawan media Satu media cetak Satu wartawan TV Itu kan matematika Tapi sambil dia main gitu Kemudian Mas Udbe punya 5 roti Kawannya 3 Nah bagaimana baginya Nah itu kan nanti dia bisa bermain disitu kan Dengan pendekatan-pendekatan yang konkret Operasional Kemudian sambil bermain gitu Nah nanti kalau misalnya lah Kan ini rotinya 5, 3 Nanti bagaimana baginya Itu kan matematika Sambil diajari Pendidikan nilai Pendidikan nilai Nilainya bagaimana Sebagian manusia kita harus saling berbagi Ya jangan diambil sendiri Berbagi dong Nah kira-kira begitu Itu namanya Belajar Ya kan Tapi mereka sesungguhnya bermain Jadi paradigmanya begini Kalau TK itu Bermain sambil belajar Kalau SD Belajar sambil bermain Nah gitu Tapi tidak main-main ya Belajar semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih